Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Taman Sapana dapat menjadi salah satu pilihan pemirsa untuk menghabiskan waktu libur panjang. Taman wisata ini menawarkan berbagai wahana yang dapat dinikmati semua kalangan usia. Inilah Taman Sapana, singkatan dari Taman Satwa dan Permainan Anak, terletak di Desa Pematang RT7 Kecamatan Banu Walawas, Kabupaten Tabalong. Pengunjung dewasa cukup merogoh kocek 5.000 rupiah untuk masuk ke taman ini, sedangkan anak-anak hanya 3.000 rupiah. Kemudian untuk menikmati berbagai wahana di area taman, dikenakan tarif berkisar 5.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah. Sementara parkir kendaraan roda 2 sebesar 2.000 rupiah dan roda 4 sebesar 5.000 rupiah. Pengelola Taman Sapana Muhammad Adjini yang ditemui pada Kamis 1 Juni 2023 mengatakan, taman wisata ini diranjang sebagai tempat rekreasi keluarga, sehingga wahana yang ditawarkan untuk berbagai segmen usia, mulai dari balita hingga orang tua. Setiap wahana itu kami buat punya segmen masing-masing. Kalau playground kan buat anak-anak, balita. Kalau untuk kelinci itu dari anak-anak seluruh usia lah untuk kelinci. Kalau untuk terapi itu biasanya rata-rata buat orang tua. Nah kalau untuk ATP biasanya anak-anak sama rumah aja. Wahana yang ditawarkan Taman Sapana diantaranya, Taman Burung Merpati, area hemok diantara pohon karet dengan beralaskan pasir putih, area bermain dengan kelinci, terapi ikan, playground anak-anak, sewa becak dan sepeda mini, wahana odong-odong dan kereta wisata, serta ATV Adventure. Selain itu Taman Sapana juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti musola, WC, food court, dan pendopo. Khusus pendopo disewakan untuk kegiatan seperti outbound anak-anak sekolah dengan tarif 100 ribu rupiah. Selanjutnya pengelola Taman Sapana akan menambah wahana baru, yakni area bermain boom-bom kart. Pihak pengelola menyiapkan area seluas 27 meter x 15 meter, dengan 10 unit boom-bom kart. Serta akan membangun minimarket yang menjual merchandise ofisial Taman Sapana dan produk UMKM Tabalong. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.